Ini adalah audio pocket winder, dikenal juga dengan kaset rewinder. Digunakan memutar kaset untuk membantu menghemat atau memperpanjang usia pakai mekanik T player. Kita lihat terlebih dulu bentuk fisiknya. Kemudian pasang baterai double A. Tuas kecil berwarna merah adalah tombol untuk mengaktifkan kaset rewinder. Langsung saja kita putar kasetnya. Untuk pemakaian pertama kali putaran suka tersendat, terutama ketika kaset ditempatkan pada traynya. Beberapa kali saya coba tempatkan pada traynya, putaran masih tersendat juga. Oleh sebab itu, kita coba ubah posisi kaset keluar dari traynya. Dengan cara ini putaran lancar tanpa tersendat. Kaset rewinder ini dapat memutar kaset C60 selama 40 detik. Setelah uji coba pemutaran kaset, kita coba gunakan kaset rewinder sebagai alat bantu untuk membersihkan pita kaset. Mari kita coba bersihkan kaset produksi tahun 70-an ini dengan menggunakan kapas yang telah ditetesi air. Terlihat putaran tersendat saat dipasangi kapas. Saya sudah coba mengeluarkan kapas dari bantalan kaset. Saya coba menempelkan kapas pada sisi bagian luar. Namun putaran kaset rewinder tetap tersendat dan terhenti. Alat ini tidak bisa digunakan sebagai alat bantu membersihkan pita kaset. Mungkin karena putaran dinamo yang terbatas kecepatannya. Untuk membersihkan pita kaset, Anda bisa gunakan rewinder kaset manual. Namun harganya justru jauh lebih mahal dari rewinder elektronik ini. Atau dengan alternatif lain, Anda bisa tonton link berikut ini, membersihkan pita kaset pakai bord tangan. Kita coba buka casing kaset rewinder ini. Dan terlihat di dalam hanya ada dinamo yang banyak digunakan pada mainan anak-anak. Cukuplah digunakan jika difungsikan hanya sebagai kaset rewinder. Oke demikian review kaset rewinder elektronik merek kontak ini. Kalau Anda suka dengan video ini, please di like dan subscribe. Tinggalkan pesan pada kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan sampai bertemu di video berikutnya.